. Sejak Usmaniyah mengalami fase kemunduran, banyak bermunculan stigma negatif yang disematkan kepada kehilafahan Islam ini, khususnya kepada para penguasa atau Sultan-Sultan Usmaniyah. Puncaknya adalah, pasca imperium yang berkuasa selama 600 tahun lebih ini runtuh. Terlebih lagi, jelang abad 20, banyak sejarawan barat yang dengan sengaja menelikung sejarah perjalanan kehilafahan Turki Usmaniyah ini. Bahkan, bukan hanya sekedar buku sejarah, namun banyak pula film-film sejarah yang sengaja dibuat untuk mencitra burukan Usmaniyah. Di samping motivasinya soal finansial, mereka juga memelintir sejarah yang sebenarnya, bahkan ada yang sumber rujukannya adalah novel hasil karya orang barat. Sebagai contoh saja, film Sulaiman Al-Qonuni atau film abad kejayaan, ternyata sumber rujukannya bukan dari sejarawan muslim yang lurus, tapi justru merujuk kepada sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis Australia berkebangsaan Inggris, dengan judo novel Huram Sang Sultan. Maka wajarlah, kalau menyandarkan sejarah Usmaniyah kepada film abad kejayaan pasti rancu, dan mendapat kesimpulan negatif tentang Usmaniyah. Salah satunya adalah, bagaimana cara mereka menggambarkan sosok Sultan Ibrahim bin Ahmad. Nah, edisi kali ini akan kita bahas tentang sosok Sultan Ibrahim bin Ahmad yang merujuk kepada sejarawan muslim yang lurus. Pemerintahan Sultan Ibrahim mengalami periode yang sangat dingin, dengan tanduk emas, dan bahkan bosporus yang membeku pada waktu tertentu. Sultan Ibrahim dianggap paling bertanggung jawab atas kelaparan yang terjadi di Istanbul, yang akhirnya membawa ajalnya. Ada kepribadian seperti itu yang ditulis dalam sejarah, sehingga cerita-cerita seperti ini dibuat-buat tentang apa yang mereka tulis dalam buku sejarah, dan semua orang percaya itu. Sultan Ibrahim, yang memerintah Kesultanan Usmaniyah dari tahun 1640 hingga 1648 Masehi, adalah salah satu tokoh ini. Bahkan, buku pelajaran menggambarkan Sultan ini sebagai seorang Deli Ibrahim, atau seorang Ibrahim yang gila. Sebenarnya, stigma negatif seperti ini adalah tuduhan sejarawan abad ke-20. Meskipun Ibrahim tidak menerima pendidikan yang baik di masa mudanya, ia mendidik dirinya sendiri setelah naik tahta. Pendapat yang dia ungkapkan dalam dokumen resmi, dan tanggapannya yang masuk akal kepada mereka yang menyalahkannya, setelah dia dicopot, tidak seperti yang diharapkan dari seseorang dengan gangguan mental. ratusan lembar korespondensi tulisan tangannya, yang bertahan hingga saat ini mengkonfirmasi hal ini. Ibrahim dimintai pertanggung jawaban, atas semua yang terjadi, dan menghadapi konspirasi yang mengerikan. Pertama, konspirasi saat ia kehilangan tahtanya, dan kedua, terkait perjalanan hidupnya. Insiden ini, di mana seorang Sultan dihancurkan secara tidak adil, merupakan salah satu halaman sejarah yang paling penting terkait Sultan Ibrahim sendiri. Sultan Ibrahim, adalah anak bungsu dari tiga putra Sultan Ahmed pertama yang naik tahta, dan ibunya adalah Mahpey Kerkosem Sultan. Salah satu saudaranya, Sultan Osman II, dicopot oleh tentara, dan dicekik sampai ajalnya. Pamannya, Sultan Mustafa pertama dua kali dicopot dari tahtanya. Ibrahim muda, hidup dalam kondisi seperti itu, dan dalam ketakutan yang terus-menerus, karena terancam kehilangan nyawanya, sangatlah wajar jika berdampak negatif pada psikologinya. Ibrahim sendiri, naik tahta pada usia 25 tahun, tepatnya pada 1640 Masehi, yaitu saat teror atas pemberontakan di Anatolia, dan kudeta militer di Istanbul yang masih berlangsung. Dia adalah Sultan Ottoman ke-18, dan Halifah Usmania ke-83. Desas desus, bahwa Sultan Murad ke-4 memerintahkan eksekusi saudaranya Ibrahim, pada hari-hari terakhirnya tidaklah benar. Sebaliknya, Sultan Murad sebelum kematiannya, justru mencari saudaranya, untuk mewariskannya tugas sebagai seorang sultan, yaitu untuk melindungi rakyat dan menebus kesalahannya. Saat meninggalnya Sultan Murad ke-4 disampaikan kepadanya, Ibrahim tidak mau mempercayai kabar tersebut. Yakin bahwa saudaranya sedang mengujinya, dia berkata, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemerintahan yang panjang kepada sultan kami. Kami tidak membutuhkan kesultanan, hal ini menunjukkan, bahwa beliau tidak suka dengan kekuasaan. Bahkan, hal ini ditunjukkannya, ketika didesak untuk naik tahta, lantaran saudaranya telah meninggal. Sultan Ibrahim mengajukan syarat, yaitu setuju untuk naik tahta, hanya setelah tubuh saudaranya yang sudah meninggal telah ditunjukkan kepadanya. Ada peristiwa menarik saat beliau berkuasa, yaitu saat beliau mengenakan sorban dari halifah kedua, yaitu milik halifah Umar bin Khotob. Ibrahim duduk di singkasananya. Saat itulah Sultan Ibrahim berdoa, Ya Allah, Engkau membuat bangsa kami bahagia, selama masa pemerintahan saya, dan membuat kami berdua puas satu sama lain. Kejadian ini, merupakan bukti nyata bahwa Sultan Ibrahim tidaklah gila seperti yang mereka tuduhkan. Di antara semua sumber, hanya buku sejarah dari Rauda Al-Ebrar, yang berbicara buruk tentang Sultan Ibrahim. Jika seseorang memahami, bahwa penulisnya Karasele Bizeh Abdul Aziz Effendi, adalah pemimpin mereka yang menggulingkan Sultan, alasannya menjadi lebih jelas. Mereka, yang mencopot dan membunuhnya bertujuan, untuk mendiskreditkan Sultan Ibrahim sebagai orang gila, dan memfitnahnya sebagai orang yang tidak bermoral, untuk melegitimasi tindakan mereka. Sejak Usmaniyah mengalami fase kemunduran, banyak bermunculan stigma negatif yang disematkan kepada kehilafahan Islam ini, khususnya kepada para pemuasa atau Sultan-Sultan Usmaniyah. Maka wajarlah, kalau menyandarkan sejarah Usmaniyah kepada film abad kejayaan pasti rancu, dan mendapat kesimpulan negatif tentang Usmaniyah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!